BKG memprediksi beberapa wilayah memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2024. Saya Sindi Indah Pratiwi dalam prospek Cuaca Mingguan. Sobat BKG, wilayah yang diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2024 ini meliputi wilayah Jakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, sebagian kecil Maluku, sebagian Papua dan Papua Selatan. Daerah lain yang telah memasuki musim kemarau, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian terpantau pada dasar yang 2 bulan Juni, kami memantau masih terjadi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di atas 100 mm, terpantau pada tanggal 15 Juni 2024 di Torea, Papua Barat, sebanyak 122 mm, kemudian di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, sebanyak 114 mm. Pada tanggal 16 Juni 2024 di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebanyak 143 mm, dan di tanggal 17 Juni 2024 di Cilacap, Jawa Tengah, sebanyak 120 mm. Dalam seminggu ke depan, berdasarkan analisis dinamika atmosfer dalam skala global, nilai IOD, SOI, dan NINO 3.4 tidak signifikan terhadap peningkatan curang hujan di wilayah Indonesia. MGO berada pada fase 8 yang cenderung netral di Western Hemisphere dan Afrika, yang tidak berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Sementara aktivitas gelombang atmosfer rosbi ekwatorial diprekirakan aktif di wilayah Sumatera bagian utara dan tengah, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, Maluku utara, dan Papua Barat Daya. Sementara untuk aktivitas gelombang atmosfer Kelvin diprediksi aktif di sebagian wilayah Papua Barat Daya untuk sepekan ke depan. Faktor-faktor ini yang mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Pasifik Timur Filipina yang membentuk daerah pelambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang di Samudera Pasifik Tenggara Filipina. Daerah pertumbuhan angin atau konfluensi memanjang di Samudera Pasifik sebelah utara Papua Barat Daya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Beralih pada peta Fire Danger Rating System untuk seminggu ke depan pada kategori sangat mudah terbakar berpotensi terjadi di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua bagian selatan. Waspadai potensi cuaca signifikan dalam periode 20 hingga 27 Juni 2024, antara lain yang pertama potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bongkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan sampai jumpa!